KAMPAN 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 KAMP Banjar Adat Dukuh terletak di wilayah Desa Pekeraman Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasam. Yang mana mayoritas daripada wilayah ini adalah merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Yang mana di Banjar Adat Dukuh ini didukung oleh kerama sejumlah 250 paka. Kesehariannya kerama Banjar Dukuh ini bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan tidak lepas juga ada beberapa yang di sektor formal-informal. Dalam kehidupan di kerama Banjar Adat Dukuh ini diatur oleh satu aturan yaitu yang disebut Awid Banjar Adat Dukuh. Yang mana di sana diatur tentang aktivitas keseharian daripada kerama Banjar Adat Dukuh termasuk bidang spiritual maupun keagamaan. Seperti misalnya ada salah satu yang termuat di dalam Awid tersebut adalah kewajibannya menyaksanakan Aci yaitu Aci Rejang yang dilanjutkan dengan memperani. Awid-awid Banjar yang dimiliki secara tulung temurun merupakan dasar berpijak dalam mengatur perilaku kehidupan warganya. Salah satu ritual keagamaan yang diatur pelaksanaannya dalam Awid-awid Banjar adalah Aci Rejang. Kewajiban melakukan upacara. Salah satu diantaranya yaitu aturan Kari Rejang Renteng. Muah tingkahing Banjar anak angadakan Rejang Renteng di Banjar muang ring penataran. Yan ring Banjar renteng ike kari dehe. Kelihnya metatah cerik nyane malungan suahan. Kalau Rejang di Banjar itu boleh dari anak-anak sampai ke tingkat remaja. Yang boleh dikatakan nanti yang sudah Raja Sewale yang mana sudah kena upacara metatah dan potong dingin ini. Tari Rejang merupakan tarian sakral. Tari Rejang sebagai pelengkap dari sebuah upacaraannya. Tarian Rejang dipersembahkan kepada ide sang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa. Dengan adanya tarian rejang tersebut, ide sang yang widiwasa merasa terhibur dengan menyaksikan tarian yang dipersembahkan selama upacaraannya berlangsung. Dengan harapan yang widiwasa menganugerahkan kemakmuran, kejejahteraan kepada umat manusia. Sehingga manusia mempunyai kesempatan hidup yang lebih lama. Itu makna dari tari Rejang yang diaturkan waktu aci Rejang itu sendiri. Memiliki keunikan dalam pelaksanaannya. Yaitu adanya sarana upacara berupa banten yang dipersembahkan. Sarana banten itu namanya banten perani. Jadi makna harpiah dari banten perani ini kalau kita tinjau dari struktur kata itu ada dua kata. Yang mana banten dan perani. Banten ini boleh diterjemahkan ke dalam suatu subuhan. Dan dalam bentuk upacara. Jadi kalau perani itu dalam artiannya nuas yaitu sarung muridnya. Jadi makhluk hidup. Nah ini terakhir dengan tubuhannya banten perani.